Seluruh kasus kerasukan, saudara lihat di Alkitab, selalu dialami oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus atau belum percaya Yesus. Tidak ada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, tidak ada orang yang sudah sungguh-sungguh alam murid Tuhan bisa kerasukan. Tidak ada. Tapi bagaimana dengan Judas? Judas kan murid Yesus, tapi Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ini murid Tuhan, murid Tuhan kerasukan iblis. Judas memang murid Tuhan, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Tahu dari mana? Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Yang menyerahkan dia itu kan Judas, tapi Yesus tahu siapa yang tidak percaya. Berarti Judas ini dia terpilih menjadi salah satu dari 12 rasul, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya. Karena dia tidak sungguh-sungguh percaya atau dengan kata lain, dia orang Kristen KTP. Karena dia orang Kristen KTP, dia bisa dirasuk oleh iblis. Tapi anak Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, mustahil bisa dirasuk oleh iblis. Bisa dirasuk setan-setan atau roh jahat. Kalau ada orang Kristen begitu, itu pasti orang Kristen KTP. Saya pernah diundang oleh satu keluarga untuk mendoakan anaknya yang sering kerasukan. Lalu saya berkunjung ke rumah itu, keluarga besarnya ada. Lalu mereka cerita bahwa anaknya ini sering kerasukan. Saya tanya, apakah anaknya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Mereka bilang sungguh-sungguh Bapak. Apa buktinya? Dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Oh begitu. Lalu saya bilang begini, saya suruh buka Efesos 1 ayat 13, 1 Korintus 6 ayat 19. Efesos 1 ayat 13, waktu orang percaya diberikan roh kudus. 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu baik roh kudus. Roh ada di dalam. Jadi kalau orang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, roh kudus berdiam di dalam dirinya. Tau-tau ada orang itu dirasuk setan. Dirasuk artinya dikuasai seluruhnya oleh setan. Pikirannya, perasaannya dikuasai setan. Nah, kalau memang roh kudus ada dalam dirinya, terus tau-tau kerasukan setan, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, waktu roh setan masuk, dia usir roh kudus keluar. Sehingga dia menguasai orang itu sepenuhnya. Itu pertama. Atau kedua, waktu roh setan masuk, dia tidak mengusir roh kudus keluar. Roh kudus juga tidak mengusir setannya keluar, tapi mereka berbagi tempat di dalam. Atau kemungkinan yang ketiga adalah, waktu roh setan masuk, roh kudusnya dengan rela hati keluar. Atau kemungkinan keempat, memang roh kudus tidak ada di dalam. Mana lebih mungkin. Kalau dikatakan kemungkinan pertama, roh kudus di dalam, terus roh setan datang mendesak roh kudus keluar. Masa roh kudus kalah dari setan? Tidak bisa diterima. Kedua, mungkin mereka masuk dan berbagi tempat. Tidak mungkin, karena Tuhan tidak mau berbagi tempat dengan setan. Atau kemungkinan ketiga, pada waktu roh kudus, roh setan masuk, roh kudus dengan rela hati keluar. Tidak juga. Karena Yohanes pasal yang ke-14 atau 16 bilang, kalau dia berikan roh kudus, roh kudus itu akan selama-lamanya di dalam kamu, tidak bisa keluar. Kalau begitu, hanya satu kemungkinan. Kemungkinannya adalah, di dalam orang itu belum ada roh kudus. Sehingga waktu roh setan masuk, memang kosong. Kalau tidak ada roh kudus, artinya orang itu bukan orang percaya. Karena ayat-ayat, Ephesus 1 ayat 13, 1 Korintus 6 ayat 19, itu mengatakan bahwa yang diberi roh kudus hanya orang percaya. Kalau tidak ada roh kudus dalam orang itu, berarti dia bukan orang percaya. Sehingga kalau orang sampai dirasuk setan, artinya adalah orang itu cuma orang Kristen KTP. Dalam kasus-kasus KKR, di mana orang kesurupan seperti itu. Memang, selalu ada kemungkinan ada orang yang ikut-ikutan saja. Karena konsep yang salah bahwa, kalau sampai gemetaran begitu dapat roh kudus, dia pura-pura gemetaran, pura-pura jatuh, itu bisa. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh kemasukan roh, sampai ini. Kalau sampai sungguh-sungguh kemasukan roh, itu bukan orang Kristen sejati. Itu orang Kristen KTP. Karena itu jangan anggap mereka yang justru lebih rohani dari saudara, kalau saudara tidak jatuh. Makanya begitu Benny Hinn datang, buka jas saja, kipaskan, pssst, roh-pura semua. Waktu dia datang KKR di sini, minta pendeta-pendeta maju. Begitu dia kibaskan tangan pendeta-pendeta roh-pura. Pada waktu itu, mereka suruh desak saya maju. Saya juga kepingin maju, supaya membuktikan bahwa dia kibaskan bagaimanapun saya tidak akan jatuh. Tapi akhirnya saya urungkan niat saya. Kenapa? Karena masalahnya coba pergi berdiri sendiri-sendiri, bagus. Suruh bergandengan tangan. Nah kalau bergandengan tangan, dia kipas begini, yang lain jatuh, ikut tarik. Biarpun saya tidak jatuh, tapi minimal miring. Orang bilang begini, weh Esra, kena kuasanya Benny Hinn hampir tak lempar. Saya tidak mau, akhirnya saya tidak maju. Tapi jangan pikir yang jatuh justru lebih rohani. Tidak. Kalau betul-betul jatuh karena kemasukan roh tertentu yang kita identifikasi tadi bukan roh kudus. Justru itu orang Kristen KTP. Semua kasus kerasukan. Karena itu kalau saudara sampai bertemu dengan orang sampai kerasukan roh jahat, ingat, dia bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Begitu saudara bisa usil setannya, atau tunggu dia sadar injil dia. Maka dalam cerita saya tadi, setelah itu saya beritakan injil kepada anak ini sekaligus dan keluarganya, dan semuanya terima Yesus. Setelah itu tidak pernah ada kasus kerasukan di rumah itu laki. Karena itu hati-hati saudara, bahwa hati-hati bahwa setan bisa menipu kita dengan berbagai macam fenomena yang ada.